Kita ke informasi lainnya, Pemirsa sejumlah fraksi mendorong penetapan ambang batas 25% untuk bisa mengajukan Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilu 2014. Ya, ini dinilai akan memberatkan partai baru untuk mengusung calon Presidennya sendiri. Mekanisme pemilihan Presiden dan Wakil Presiden akan ditentukan dalam Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. Sejumlah fraksi mendorong penetapan ambang batas sebesar 25% berdasarkan hasil pemilu 2014 lalu. Itu artinya hanya partai pemilik kursi di DPR yang berhak mengajukan calon Presiden. Itu juga berarti partai baru seperti PSI dan Partai Perindo tidak mungkin mengusung calonnya sendiri. Tahun 1999, ketika diadakan pemilu pertama di era reforma sekarang, apakah PDIP akan setuju bahwa partai baru itu tidak boleh mencalonkan Presiden karena belum ada thresholdnya. Apa yang diuntungkan dengan adanya, apa, parlamia Presiden threshold 20-25%, otomatis partai yang memenang pada Pilek 2014 yaitu PDI Perjuangan. PDI Perjuangan pernah merasakan saat kehadirannya dianggap sebagai ancaman untuk rezim berkuasa. Itulah sebabnya banyak pihak berharap agar kekuasaan kali ini tidak mengulang sejarah kelam sistem demokrasi di negeri ini. Bisa-bisa saja Partai Kitsil itu punya calon Presiden yang jauh lebih baik dibandingkan calon dari Partai Besar. Maka Partai Kitsil itu bisa terdongkrak, naik jadi Partai Besar seketika. Itu yang ditakutkan oleh Partai-Partai Besar ini. Jelas ini ketakutan, pakailah Presiden-Persiden threshold itu. Tidak usahlah Pak Cahyo maksa-maksa supaya pakai threshold yang lama, ujung-ujungnya nanti diketawain orang, ah ini kan PDIP mau untung sendiri saja.